Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semul semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial cara memberi email atau memverifikasi email di akun semul yang belum ada emailnya atau yang tadinya daftar pakai Facebook atau nomor HP pastikan nggak ada emailnya nah ini caranya untuk menambahkan email di akun semul ya Hai menambahkan email di akun semul dan sekaligus memverifikasi email tersebut Oke langsung saja kita ke caranya ini akun ini mau saya verifikasi emailnya atau saya ganti emailnya begini caranya kita lihat email kita yang aktif ke Gmail ya Gmail nah seperti ini Gmail Hai atau email Google Nah kita masukkan email ini email yang aktif di Gmail ini ke email semul di pengaturan semul ya di pengaturan semul Oke kita kembali ke semul ini tadi emailnya itu kembali ke profil caranya ketuk titik tiga di atas ini lalu pilih pengaturan dan Hai isi kolom email ini karena ini belum verifikasi emailnya maka saya akan coba verifikasi dengan email email yang aktif emailnya barusan itu coba lihat lagi ccp ssa-0708 gmail.com Oke setelah ditulis emailnya seperti ini kita geser ke bawah Scroll ke bawah dan klik tanda simpannya tanda simpannya sini ada simpan kita klik tanda simpan kalau ada seperti ini kita pilih saja verifikasi verifikasi Oke kita langsung verifikasikan Hai Nah kita tunggu Hai semua sedang mengirim email verifikasi atau kode verifikasi ke email saya ke email kita yang aktif itu ya yang aktif di aplikasi Gmail Oke kita lihat apakah sudah ada nah udah masukkan kita buka Hai nah ini kodenya teman-teman kode verifikasi email baru kita Hai 1189 Oke langsung kita masukkan Hai caranya klik yang paling bawah ini verifikasi dengan kode Oke Oke barusan itu berikutnya 1189 Hai 1189 Hai langsung saja Hai verifikasi Hai Oke setelah gini kita klik simpan lagi Hai simpan dan profil sudah diperberi kita lihat nah kan emailnya sudah Hai emailnya sudah ganti atau sudah verifikasi dan sudah enggak ada tanda verifikasikan lagi disini Oke selamat mencoba dan gunanya email ini untuk kita masuk di akun semul barangkali kita hapus data atau hapus instalan aplikasi semul dan mau masuk lagi tapi kita harus ingat sandinya ya kalau emailnya saya aktif sih lupa sandi itu enggak masalah nantilah saya buat videonya di selanjutnya Oke terima kasih semuanya salam sukses selalu Assalamualaikum selamat menikmati